Intro Kita ingin informasi pertama, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Louis-Kris yang menelan anggaran pembangunan sebesar 3,5 triliun rupiah. Bendungan Louis-Kris memiliki daya tampung mencapai 81,44 juta meter kubik dan diklaim mampu menyediakan air baku sebesar 845 liter per detik. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Louis-Kris yang berlokasi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Bendungan yang dibangun dengan menelan anggaran sebesar 3,5 triliun rupiah ini memiliki daya tampung mencapai 81,44 juta meter kubik dan diklaim mampu menyediakan air baku sebesar 845 liter per detik. Bendungan ini nantinya akan mengaliri daerah irigasi Lakbok Utara seluas 6.600 hektare di Kabupaten Ciamis dan daerah irigasi mengganti seluas 4.616 hektare di Kabupaten Cilacat. Selain mampu menyediakan air baku, Joko Widodo berharap keberadaan bendungan ini bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air. Ini bendungan dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar. 3,5 triliun, biasanya 800 miliar, 1 triliun atau 1,5 triliun. Ini sekali lagi, 3,5 triliun dengan luas genangan yang juga tidak kecil, 243 hektare. Dan volume daya tampung juga sangat besar, 81 juta meter kubik air. Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul. Selain meresmikan bendungan Louis Cris, Presiden Joko Widodo juga meresmikan 16 jumbatan jenis kalender Hamilton yang tersebar di 8 kabupaten kota dengan panjang mencapai 1.030 meter. Dengan nilai investasi mencapai 1,9 triliun rupiah dan 22 ruas jalan sepanjang 121 kilometer yang ditangani dengan impres jalan daerah di Jawa Barat. Tim Liputan, Kaidex Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.